Sejumlah nama pejabat yang terkena mutasi adalah Abdul Hakim, Kepala Badat Pengembangan Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat. Dimutasi menjadi staf ahli bidang pemerintahan. Kemudian lalu Siswadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilantik menjadi Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM. Azhari yang lama menjadi staf ahli bidang pemerintahan akhirnya dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kemedudukan, dan Catatan Sipil. Selain itu, Rusman yang sebelumnya Kepala DPMPD Duk Capil dilantik menjadi Kepala BPSDM dan Manggau Kang yang tadinya Kepala Biro Ekonomi dimutasi menjadi staf ahli bidang perekonomian. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat membantah adanya unsur politik dalam mutasi tersebut. Dirinya menilai mutasi merupakan komitmen dari aparatur sipil negara untuk siap ditempatkan dimana saja. Tidak ada mau terjebaknya hal-hal yang cepat politis kan? Kita juga objektif. Oh, ini Pak Agus kerja juga. Kan di Pak Agus juga bisa ditempat kerja. Apa enggak berani atau apa? Oh, enggak ada. Bukan posisi berani, tidak berani yang begini. Kita tidak mengambil posisi. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pejabat Eselon 2, Putus Seli Andayani masuk dalam radar mutasi setelah namanya resmi diumumkan PDIP sebagai calon Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun nyatanya, Haja Putus Seli Andayani masih aman pada posisinya sebagai pala dinas perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV.